Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang shock absorber belakang mobil Agia atau Aila Hai ini punya mobil saya bawaan mobil original Aila tipe X 2016 kita akan bahas secara detail dan lengkap pertama-tama kita bisa lihat di bodi di bodi shock absorber ini di yang paling atas Hai ada tulisan Daihatsu ya teman-teman kemudian di bawahnya ada 4 number 48531 minus bc540 kemudian di bawahnya lagi ini ada PT Kayaba artinya shock absorber ini dibuat oleh Kayaba Hai dan di bawahnya lagi ada tulisan berisi gas Hai jangan dibuka jangan dibongkar jadi untuk shock absorber mobil Aila ini tipenya adalah gas ya teman-teman ini saya lepas karena saya sudah mengganti untuk yang di mobil ini saya pakai yang sama buatan Kayaba tapi yang ini Kayaba yang Kayaba Ultra tipenya double action the side design fisiknya di mobil Hai warnanya kuning ya teman-teman kenapa saya ganti karena mobil saya untuk akhir-akhir ini saya gunakan untuk muatan beban yang cukup banyak jadi saya memerlukan sebuah shock absorber yang Hai mempunyai karakteristik agak keras bisa menahan beban muatan yang banyak Hai yang saya lepas ini bawaan mobil dan kondisinya masih sangat baik Hai jadi saya yang melakukan penggantian bukan karena ada kerusakan tapi memang saya hanya ingin Hai mengganti yang di mobil ini supaya lebih bisa tahan muatan ban banyak kita akan coba tes ya teman-teman untuk Hai kondisi shock ini tak bisa lakukan seperti ini Ayo kita akan coba tekan kalau shock Hai reka belakang yang tipe gas ini yang kondisi masih baik adalah saat ditekan dia mas apa harus mempunyai tekanan kan jadi pada saat kita tekan feel tangan kita itu shock ini masih berat untuk ditekan ke bawah dan setelah itu untuk safnya ini atau as software ini dia harus bisa kembali lagi dengan cepat kita akan coba ya teman-teman kita coba tekan ke bawah ini saya tekan ini berat sekali teman-teman teman-teman oke Hai ini berat sekali masih ada tekanan Hai kalau temen-temen bisa lebih detail lagi ada bunyi ces-ces gitu ya karena di dalamnya ada kita tidak kasih coba saya lepaskan lagi oke ini udah mentok masih masih sangat kelas sekali karena kondisi shock ini masih bagus memang Hai setelah itu kita akan coba kita lepaskan asnya ini kalau yang kondisi masih bagus dia harus bisa kembali dengan cepat ya ya jadi seperti itu ya teman-teman kita akan coba tes satunya lagi yang satunya ini kita tekan dia harus punya tekanan ya teman-teman teman-teman berat sekali dan dia ada bunyi ces-ces gitu saat saat awal kita tekan ini berat sekali teman-teman oke ini udah mentok kita akan lepaskan asnya harus kembali dengan cepat ya begitu ya teman-teman untuk cara pengetesannya kita bisa lihat di fisik asnya pun saat kita tekan dan lepaskan lagi tidak ada kebocoran oli karena ini masih sangat-sangat bagus bawaan mobil yang satunya kita bisa lihat juga disini tidak ada bekas oli apapun jadi cara pengetesannya seperti itu semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya tetap sehat tetap semangat salam dan next channel waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati menikmati enak m ya ya se ya 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 Terima kasih.